Pemirsa banjir yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bandung selasa pagi mulai berangsur-surut. Selain itu, jalan raya penghubung antara kota dan Kabupaten Bandung yang sebelumnya terputus tak bisa dilalui. Kini sudah bisa dilalui kendaraan. Banjir yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bandung yakni kecamatan Dayekolot, Balai Endah, dan Bojong Soang mulai surut. Tidak seperti hari sebelumnya, jalan raya penghubung antara kota dan Kabupaten Bandung yang terputus tak bisa dilalui kendaraan sama sekali, kini sudah berangsur normal. Saat ini ketinggian permukaan air di kampung Bojong Asih, kecamatan Dayekolot mencapai 30 cm hingga 1 meter. Penanganan air sudah mulai surut hari ini, surut sekitar 1 meter lama. Untuk ketinggian sekarang berapa Pak? Ketinggian bervariasi dari 1 meter sampai 1,2 meter. Yang hari ini? Hari ini. Kemarin sempat berapa meter Pak? Kemarin sempat sampai 2 meter Pak, kemarin 2 meter, kemarin malam sudah mulai berangkat. Sebelumnya banjir setinggi hingga 2 meter akibat meluapnya aliran sungai Citarum, melanda ribuan rumah dan jalan raya penghubung di tiga kecamatan, menyusul hujan deras yang melanda wilayah Bandung Selatan dan sekitarnya pada Senin malam. Meski demikian, warga tetap waspada jika ketinggian banjir kembali naik, mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi. Rezitya Prasaja, Bandung TV